Mobil box bermuatan sabun yang melaju kencang dari arah Bungo menuju damas raya terbalik dan nyaris masuk ke dalam curang. Seorang karnet yang tengah tertidur terjepit hampir selama sejam sebelum berhasil diamankan pihak kepolisian. Kecelakaan tunggal terjadi di wilayah rukun Polres Bungo yang mengakibatkan sekok mobil pusoh roda 6 terbalik dan nyaris masuk ke dalam curang sedalam 10 meter. Mobil bernomong polisi B9362 BCM Iko dikemudikan oleh Hardandi, 25 tahun wago Muarubungo dan seorang karnet bernama api. Hampir sejam pihak polsek cucuhan dan PCR hidup cucuhan bersama wago mengevakuasi karnet yang tercepiti dalam mobil. Dua alat berat dari PT Jambiwaras diterjunkan untuk mengeluarkan karnet dan merupakan wago tanjung agung Muarubungo tersebut. Setelah dievakuasi korban langsung dibawa ke puskesmas rantau Ike. Kecelakaan Iko bermuluh saat mobil bermuatan sabun Iko melintas di jalan lintas Sumatera, kilometer 55 Tukum 2, Desa Seri, Sekapur, Paduk, pukul 11 siang. Mobil melaju dari Bungo ke arah sungai Rumbai, Damas, Raya, Sumatera, Barat. Diduga sopir oleng saat ada sepeda motor melintas dari arah perlawanan, Iko mobil masuk ke dalam curang. Saat kesilakaan dan terbalik, sang karnet tidak sadar karena tengah tertidur. Itu mobil bawa apa tadi bang? Bawa sabun. Tujuan kita kemana? Setiung. Setiung. Oh itu. Jadi pas kejadian ini, abang sadar apa dalam keadaan tidur tadi? Tidur tadi. Tidur. Dado korban jiwa dalam insiden tersebut, namun sopir dan karnet mengalami lukur. Atas kejadian tersebut, mobil mengalami rusak peran di bagian boks. Bagian kepala mobil boks, ringsek, dan barang bawaan pun berserahat. Ilham, Cepi, Nabar. Terima kasih telah menonton!